Itu gimana sih kok hukumnya kok? Kalo minggu kita ada kerjaan tapi minggu kita juga harus ke gereja Mana yang harus kita pilih sebenernya? Itu kemana sempet kita perdebatkan juga nih di kantor Ada juga yang ada penetel di kotban tiba-tiba ada Shopee COD Shopee COD Kan ga enak kan? Iya Emang boleh kok seliar itu? Untuk lo ga pake baju, terus lo ngefep-ngefep Asik juga nih si Andre nih kotban Gimana ya gitu loh kalo maksud gue Iya oke Anggaplah kita kerja di gereja Berarti sama aja kita karyawan dari perusahaan gereja tersebut Gue ngomongnya corpo nih karena udah karyawan katanya Jadi corpo kan Kita berarti ngomong ala corporate Terus ternyata setelah lo kerja di sana Lo di demand untuk melakukan banyak hal Yang bahkan corpo yang punya gaji lebih besar aja Ga sejauh itu Ga mewajibkan lo untuk hal-hal itu Misalnya Rata-rata mungkin anak-anak muda Kristen ya Kalo udah ngeliat yang namanya pelayan Tuhan Orang tuh jadi ekspektasi satu segen Iya Walaupun kita ga tau nih kita segennya karena apa Iya bener-bener Halo Bravers balik lagi di konten Brave Talks Harus begitu ya harus begitu banget ya Brave Talks Biar kan mesti Brave Oh iya oke siap 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 Dan mudah-mudahan konten ini bakalan menjawab Pertanyaan keresahan kebutuhan Kebutuhan Tapi karena kita setnya begini ga mungkin kita cuma berdua doang Betul Dan gua ga mau basa-basi kayak konten-konten itu pelain Kalian pasti penasaran kan kita tentang siapa hari ini Padahal di thumbnail ada thumbnail ada Judulnya anda ya kan Itu juga bingung juga emang itu Dan bapak belum disebut Iya Kenapa anda sudah keluarin suara dong Anda nanti dulu dong Iya Memang saya tidak setuju mikrosnya tadi Tapi tolong-tolong kita berjalan dululah Kita sudah kedatang Kita mendatangi dia sebenarnya Memang Kita numpang studio dia sebenarnya Dan dia adalah Detektif Aldo Terima kasih teman-teman Lu agak risih ga sih dipanggil Risi Risi ya Tapi kan memang Masa dipanggilnya X Close The Door kan engga Hmm Ini orang Jadi kita ngobrol bareng Detektif Aldo Saya thank you buat Aldo yang udah join Sangat-sangat puji Tuhan Bisa kasih tempat Mudah-mudahan Lu juga bisa mutarain Apa yang jadi Keresahan lu Emang banyak? Banyak emangnya keresahan dia? Keres? Lu kalo nonton Pernah gue bikin podcast sama dia tuh Ya Membeludak Tentang gereja tentunya ya Gak dipublish tapi well Gak dipublish Gak dipublish Cape-capein doang Satu doang Oh ada yang dibuang ya sama lu ya Ada yang dibuang Tapi kalo kita ngobrol cuma bertiga Takutnya nih kayak Kita cuma ngobrol dan jadi Ngomongin Betul Makanya kita sewa pendeta disini ya Gak sewa Red captain main mahal Red card Emang ada gembala red card Ada Oh ada Oh Bisa begitu ya Ini gembala kita Gembala kita betul Kita sambut pastor Andre Makasih Thank you Thank you Kalo kalian pengarap Andre Tunggal bukan? Bukan Aduh Andre Taulani juga bukan Bukan Ini Andre Inspire Wah Jadi kalo hidupnya gak inspiring Hancur Kalian suruh ganti Aduh Berat nama itu Beban Sekali lagi namanya Instagram Kenapa harus inspire gitu loh Dapetnya begitu Oh Tuhan bilang begitu Dapetnya Ya harusnya begitu ya Tapi kuantri kok gak kayak gembala-gembala lain ya Pake jam mewah ya Oh gitu ya Ya gak branded nih jamnya Emang ada? Hah? Banyak Ada dipik ada Juga gede Ini emang jam apa nih? Xiaomi ya berarti ya? Iya ini Xiaomi Buat kesehatan Berapa duit? Berapa duit sekitar? Berapa duit sekitar? Ini kurang lebih ya Dikasih juga sih ini Oh Udah murah dikasih ya Oh udah murah dikasih lagi Jamnya seperti apa mustinya? Harusnya kan mewah dong Pake jazz Jam branded Gitu dong Belt juga gede Gue gak pernah liat kuantri pake belt Yang Pake H, L, P, AP Apa? 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 Ini mustinya di segmen 2 Oh iya Ini beda Oh iya Karena sebenernya kita gak bahas itu Itu di segmen berikutnya Di segmen berikutnya Karena kali ini kita bahasnya tentang Besik-besik aja Gereja kita bahasnya Gereja Apakah perlu? Nah Apakah harus? Sebelum kita meluas Mungkin kita disini sepakati dulu ya Kalo Gereja itu Orangnya Gereja Sesuai dengan Firman juga ya Artinya Gereja itu apa maksudnya? Kalo Gereja Memang kan orangnya Setuju Secara universal orangnya Tapi secara komunal Juga Orang-orang Orang-orang yang sama-sama cinta Tuhan Kan perlu komunal Bersama-sama tuh Kalo udah bersama-sama Itu di bidang Gereja Jadi bukan gedung Jadi kalo ada gedung Tapi orangnya gak ada Ya gak jadi Gereja juga kan Maksudnya dikatakan Gereja juga Ini secara universal Betul orang-orangnya Tapi secara komunal Orang-orang tersebut Ya berkumpul bersama-sama Ya gak harus di gedung Manapun Ya itu Gereja juga Oke Oke Ini pendapatnya Karena Ku Andre sendiri sebagai pester Sebagai gembala gitu ya Ngalami pandemi kan udah 2 tahun lebih Iya Betul banget Akankah reborn? Atau orang-orang mungkin Udah mulai PW ini Online Online Ya bisa pake celana pendek di rumah Tanpa harus ke Gereja Emang kalo ke Gereja gak boleh pake celana pendek? Loh boleh aja sih Boleh kan? Emang ada Gereja yang melarang untuk celana pendek? Tetep ada bro Oh ada Oh udah Lebih ke Gengsi sih Oh gitu Oh iya Tapi mungkin gak reborn Kalo saya sih melihatnya Dibilang reborn kayak dulu Bisa jadi juga sih Oke Bisa jadi Karena mungkin orang-orang Indonesia kan beda culture Mungkin juga kangen gitu ya Tapi saya justru melihatnya gak Gak untuk dipertentangkan tuh Antara kayak diversusin Antara online dengan onsite Saya pribadi memandang online tuh tools juga dong Tools juga betul Tools juga Jadi istilahnya kayak tools tambahan Bukan kayak Yang nonton online Terkutuk Wah aduh Kacau sekali Gak gitu ya Ada tuh yang kayak gitu ya bang Ada yang kayak gitu Lah bisa saja Bisa saja ya Bikinan kan banyak Oh banyak Yang penting kan online tapi QR Code tetep ada di Youtube kan Eh Buat persembahan Iya betul Buat siapapun yang ingin menabung Betul Enggak tapi gua tau arah dia kemana Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Bukan kesitu dia Orang ada QR Code nya ganggu tau Oh iya Gak boleh Udah sampe ngeganggu ya QR Code nya Iya ganggu buat gua Emang apaan live streamer deh Tadi kalo tiba-tiba ada AdSense gitu Ada sesawarian disini ya Oh iya orang lagi khotbah muncul iklan kopiko Kan gak nyambung ya maksud gua ya Gak apaan Ada juga yang ada penetali khotbah tiba-tiba ada Shopee COD Shopee COD Kan gak enak kan gak enak ya Iya Ada Ronaldo, Jackie Chan Gak enak ya Gak enak ya Saudara Tuhan mengatakan Saya bicara Oh deh Oh deh Gak enak kan Mesti di skim lama lagi Iya Mari bersama-sama katakan Oh deh Bener juga Gak gak semua jemaah hati itu premium ya kan Iya betul Artur-artakan tidak Bener-bener Tapi bisa hybrid gitu ya kok Maksudnya sekarang mungkin yang offline Yang online gitu ya Saya pikir so ya Jadi maksudnya justru jangan dipertentangin lah Jangan seakan-akan Wah ini kubu kiri, ini kubu kanan Ini tim A, tim B Menurut saya itu justru tulus tambahan Karena memang sih Selain satu sisi menjangkau orang-orang yang di rumah Ataupun yang belum bergerja Bisa jadikan itu tulus buat orang kenalan juga ya Tapi kita tuh masih ada online gak sih kok? Saat ini belum membuat online Tapi sementara pakai ini loh Google Meet Oh Join-join Iya jadi kayak hybrid gitu Soalnya ada beberapa teman-teman kita kan Ada yang di luar negeri Ada yang di rumah juga Yang masih belum berani memutuskan datang ke gereja Maksudnya karena kondisi pandemik begini kan Orang kan free-free aja kan Mau dari rumah dulu atau dari apa Dan saya sama sekali tidak mewajibkan orang mau gitu maksudnya Tapi kalau mau di rumah ya why not Gitu sih menurut saya Iya 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 Ya pengeluaran bertambah juga buat beli alat streamer kan Pasti Iya bener Persembahan tapi kan berkurang kan Karena gak ada QR code kita kan Gue gak pernah ngerti itu Ada Kira ada QR code tau Oh ada di layar Tapi gak saat khotbah Oh gak saat khotbah Cuman kayak cuma detik 6 detik gitu Berarti kritik gue tadi netral ya Belum liat gue Soalnya kan masih netral berarti tadi Enggak tapi kan kalau di Raja Wali memang gak nodong Enggak emang gak nodong Emang gak ada sesinya kan Kalau di Raja Wali emang gak ada Kalau nodong tuh kan ngopor-ngopor tas persembahan tuh Aduh itu nodong Terus itu namanya kantong kolekte Iya Oh itu kantong kolekte Tas persembahan Oh gue kira tas Soalnya kan dibawa-bawa Kan dibawa-bawa tas persembahan Ada gagangnya dua Di bawah-bawa Udah berapa lalu gak ada gereja dong Kolekta aja katakan Soalnya kan gue sekarang di Raja Wali Oh iiii Gak ada tasnya Benul-benul Gue sih totong bilang itu tas persembahan Karena dibawa-bawa Benul-benul Ada asis itu tersendiri deh Oiya, iya Kayak lagi abis khotbah terus Saudara kita memberikan yang terbaik Iya, iya Mari siapkan yang terbaik Sebelum gitu kita berdoa dulu Mulai beredar Iya, mulai beredar Eh tapi ngomong-ngomong ada gereja nih Wel Yang gua lihat tuh kantong persembahannya Kalo dulu kan kebuka Wel Jaman dulu kita Sekarang kan ada yang cuman segaris doang tuh Itu kenapa tuh takut dicolong maksudnya apa gimana? No kadang-kadang motifnya gini Mungkin juga besar dari gereja yang maksudnya kasih kantong persembahan pertama begitu Ya pertama lupa bawa persembahan Lupa bawa persembahan Pura-pura Pura-pura tangannya kosong masukin Ambil lagi Sekarang gini perspektif gue Ini perspektif gue ya Kantong persembahan dan uangnya adalah milik Tuhan Siapapun yang ambil mah urusannya dia Ngapain lo aturin Iya gak? Maling mau masuk nih Ya udah biarin aja orang dia mau maling Mau ngomong apa lo kali aja setelah dia nyolong Minggu depannya ke gereja lagi udah memberikan persembahan Tapi kalau ketangkap lo setuju ketangkap dong Oh setuju? Kalau ditangkap lo setuju Lo gak setujinya kenapa harus disempitin lubangnya gitu kan? Iya kenapa? Berarti kan mencegah sesuatu Iya bener sih Biarin aja Bener bener Kenapa? Iya bener bener Lo mekanik itu kan terjadi karena sebuah Kejadian Kejadian Iya betul Belajar dari kasus Iya yang dulu bilang tadi Berarti gereja tuh jagain banget gitu duitnya Motif satu Motif dua tuh biar maksudnya Yang beresin tuh kadang-kadang kasihan dong Oleh gitu kan dibejak-bejak tuh Nah kadang-kadang sempit begitu Maksudnya biar formatnya tuh tetep luruh exec telur Karena jadi malu kalau kita ngerti start-store uang ke bank Misalnya dari mana? Dari gereja? kok bejak-bejak semua, lecak-lecak tapi kalau kurus-kurusnya belum 2.000 mungkin kalau 100.000 masih enak, kalau 2.000 gak kesel lah 2.000 capeknya sama gua nih 100.000 sama 2.000 sama gua capeknya kurusinnya ya mungkin itu masalahnya ya kan bener-bener oke 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 kita balik lagi ke topik iya iya sama di persembahan iya gapapa tapi kita juga bahas-bahas-bahas sebetulnya sih iya ada juga tapi ini harus oke 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 kita balik lagi kalau menurut koandre ini kita panggil gembala kita koandre ya ya masih muda satu masih muda yang kedua kita lebih ke bergaul jadi yoo beliapun gak kepengen dipanggilnya yoo yang macam-macam mimbarnya juga gak tinggi-tinggi banget ya aduh du 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 bener namanya juga kan kaya temen-nam lu sedep kali dia ngomong gua ngilu hahaha kok kali dia ngomong gua ngilu kalo ke tinggan kan gak bisa naik oiya gak keliatan juga ya kayak bener bener-bener nyakunya pintar ya nyampak yang bantu beresin juga kan berat Wajib gak Kalau sesuai firman deh Kalau sesuai firman ya Maksudnya wajib apa nih, kita ke gereja Bersama-sama kebaktian on set maksudnya Kalau sesuai firman sih Kita harusnya lakukan itu Mengacu pada firman apa tuh Mengacu di Ibrani 10.25 Punya itu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan Ibadah kita, seperti dibiasakan oleh Beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Kalau menurut acuan firmanya ya itu Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita Itu sih, kalau menurut acuan firmanya Ya tapi di situasi pandemi kemarin kan Cepret, mau gak mau, ya kan Akhirnya kita di rumah semua, tapi scene-scene ini bisa dibuka Ya, seharusnya kita datang Tapi di rumah, it's okay Hak orang juga, gitu maksud saya Dan tentu saja kalau kita datang Ya beda dong, experience-nya ada perbedaan Emangnya banyak orang yang maksudnya berpikir Udah gak worth it lagi Itu datang on set atau gimana Banyak Banyak, teman saya juga banyak yang males Maksudnya bisa Kita ngomong gereja JPC aja ya Mereka langsung, gak maksudnya Mereka lakuannya kesana maksud gue Gue ngapain datang on set JPC udah bagus banget kok Gue udah berasa seperti ada di sana Karena berdasarkan yang dilihat itu Mirip banget sama dia saat lagi di on set itu Jadi buat apa gue ke on set Sudut pandangnya begitu Sudut pandangnya begitu Dari teman-teman yang lain dari Aldo atau dari Niko? Kalau ke gereja sebenarnya balik lagi kayak sebuah euforia gitu loh Jadi kan diukur dari yang namanya Gue di gereja ngerasain hadirat Tuhan Masalahnya hadirat Tuhan kan gak diukur dari perasaannya Mengetahui bahwa dia adalah Tuhan yang selalu hadir itu aja cukup gitu Perasaan merinding gemeter itu Sementara sekarang misalkan orang di rumah pun bisa Mereka liat Youtube Bahkan yang mereka bergereja dimana Atau mereka kepengen dengerin firman dari siapa gitu Udah bisa Jadi ukurannya mungkin bukan cuma kangen lagi buat ke gereja ya Kenapa sih balik ke gereja? Gue kangen banget kepengen gereja Oh kangen berarti dong Alasannya bukan karena Nggak gue butuh gitu So far sih belum ada yang kayak Gue butuh gitu Menarik Kalau dari detektif Aldo Cieee Terus kok ya Tunggu di gambar di mimar dulu Berarti ada yang kalah FIFA tuh kok Tapi kalau buat gue sih kayaknya Gereja tuh tempat gue Apa ya Redeem aja My week gitu Satu minggu gue ngelakuin hal-hal aneh dan nggak jelas dan duniawi Satu hari gue mengorbankan diri gue untuk bangun pagi Secara gue bangun pagi kalau nggak cuma masalah kerjaan Ke gereja doang Hari minggu Hari minggu Jadi bagi gue yaudah selama 6 hari gue udah bangun siang Terus ngelakuin kerjaan segala macem Ya hari minggu gue ngorbanin satu hari lah Bagi gue itu pelayanan gue secara pribadi aja Jadi menurut gue sih gereja Ya gue sih tau ini semakin fleksibel semakin fleksibel kok Cuman kalau misalnya akhirnya Di iakan terus untuk semakin fleksibel Gue nggak yakin mereka yang dengerin firman Tuhan tuh Duduk dengan sopan sih Pasti kan ada juga yang kayak gue ya Sambil ngelakuin kotba online sambil ngerokok gitu maksud gue Ini kan tidak dalam Tidak dalam Ada kok tapi ada emang ada Iya kan maksud gue kan ada kan Itu fakta Namanya iya dong pasti lagi santai-santai gitu kan Itu real Nah maksud gue apakah Dengan behavior lo seperti itu lo nonton online tuh Emang boleh kok seliar itu Untuk lo nggak pake baju Terus lo nge-fap-nge-fap Asik juga nih si Andre ini kotban Gimana ya gitu loh kalau maksud gue Iya oke Emang hak kita kok gue tau Iya tapi iya Kalau lagi jelek Andre Kalau gini mah gue nonton Johan Maksud gue lebih lucu gitu Maksud gue bisa juga Johan Matabak Johan Matabak Terang bintang Bukan terang bulan Selamat Selamat Maksud gue kan gitu kok Tapi kan apa yang gue dapetin di Raja Wali kan adalah Stage chapter kan Maksud gue Lo di minggu ini bahas chapter ini Kojo bakal bahas soal ini Tapi jadi satu kesatuan topik So gue dapetin hal yang seutuhnya Kan gitu Thank you Nah dengan gue bisa di rumah Berarti kan gue sama aja Kayak Manuel kan Kita akan setuju Kalau misalnya tengah-tengah kotban udah nggak asik Kita cabut aja kan Kita ganti pendeta yang lebih asik lah Menurut kita Kayaknya hampir semuanya begitu Dan value-nya kadang-kadang pendeta yang asik buat kita Tuh sebenarnya isi kotban sama-sama aja Ada yang 90% lawak 10% nya baru firman Kan ada juga Nah kalau semuanya ujung-ujung Akan nyari yang light Kayak gitu Ya so orang-orang yang punya value lebih ini Kan nggak bakal bisa punya ruang Di titik itu Itu yang saya mau Mau ngobrol juga nih Dari sisi sudut pandang saya Di sudut pandang saya Arti kalau kita Kenapa sih kita perlu datang ke gereja Karena kita memang Kalau kita di rumah aja Itu kadang-kadang Sesantai itu Nggak ada rasa Seperti tanda kutip ya Menghormati Yang kedua Menyangkal dirinya Nggak ada gitu Istilahnya udah semua maunya sendiri Dan yang paling penting Yang saya lagi Tadi dari obrolan ini Saya langsung Dapet sesuatu Kayaknya gitu ya Gini Kita datang ke gereja Dari pembicaraan banyak orang umumnya Itu karena mau dapet sesuatu Mau dapet I want to take something Sekarang dibalik Bagaimana kalau Sebenarnya konsep gereja itu Bukan want to take something I want to give something Gue pengen menyembah Tuhan Bersama-sama dengan teman-teman gue Misalkan gitu Dan lagian Dari kalau kita ngomong Kembali ke air kitabnya lagi Adalah gitu Bahwa kita datang ke gereja itu Sebenarnya Setiap kita dikasih gift Gift bukan kado ya Gifted Dalam hal tertentu Nah gift-nya saya Akan memperlengkapi gift-nya Aldo Gift-nya Aldo akan memperlengkapi Gift-nya Manuel Gift-nya Aldo akan memperlengkapi saya Dan sebaliknya gitu Jadi konteks Kalau gift kita harus diserahkan Dan harus Melengkapi satu dengan yang lainnya Tapi kita di rumah aja Nggak ketemu Makanya saya ngomong ada dasarnya Di 1 Petrus 4 yang 10 Kalian Kalian masing-masing sudah menerima Pemberian-pemberian yang berbeda-beda Dari Allah Sebab itu Sebagai pengelola yang baik Dari pemberian-pemberian Allah Hendaklah Kalian menggunakan Kemampuan itu Untuk Kepentingan bersama Jadi kalau kita konteks Eh gue dapet apa datang ke gereja Wah ini Kuat banyak Nggak asik nih Bye-bye Misalkan gitu Kalau cuma motifnya Cuma apa yang didapat aja ya Ya memang sih Nggak munafik lah Kita ke gereja Kadang-kadang kita pengen denger Sesuatu yang Menyembahnya enak Maksudnya firmanya juga Memberkati kita Memang itu ada Ada another side Ada gitunya Tapi another side Keakrapannya Ketemu temen-temennya Penggunaan gift kita Itu membuat Satu konteks gereja itu Di jaman pertama Holistiknya kayak gitu Baru ketemu tuh Baru ketemu alasan Kenapa ya Gue harus datang ke gereja Karena bukan hanya gue yang dapet Tapi gue juga ternyata Sebagai orang Kristen Kan memberi diri Untuk kita dapet Menggunakan gift kita Masing-masing Tapi ini nggak maksa buat Tetap ibadah on-site kan Maksudnya ini pandangan kita doang Karena kalo statementnya adalah Kita pake kutang doang Nonton ibadah online Maaf-maaf aja nih Temen gue ada loh Yang mandi Temen gue ada tuh yang mandi Full Telana panjang Baju rapi Duduk kayak begini Di depan lap Baju ibadah online Ada Jadi dia memperlakukan diri Dia itu seperti Kalau gitu kan oke Makanya kita nggak bisa nilai Wah lu ibadah online Pasti nggak bener Nggak bisa juga Boleh ngomongin orang yang Iya Ada karena ada Faktanya ada Tapi nggak kita ngotakan Lu harus ibadah on-site lu Harus ibadah online kan Sih preferensi lah ya Iya Jadi dengan konteks seperti tadi itu Maksudnya ya ada orang-orang yang memang Putri spek Tapi on another side-nya Ya itu tadi The full experience of As a church Yang nggak semua bisa didapet di online Kalipatkan gitu loh Nggak semua bisa didapet di online Ada plus minusnya lah Iya kan Tapi berarti kalau tadi Kita ngomong pelayanan Si Aldo tadi bilang pelayanan Menurutnya pelayanan pribadi Ketika lu bangun Pagi datang ke gereja Itu pelayanan pribadi lu Tapi Kalau kita ngomong pelayanan itu Berarti pelayanan itu apa Sebetulnya Kalau bisa kita ngomong di gereja Pelayanan di gereja Melayani pekerjaan Tuhan di gereja Atau pelayanan umum maksudnya Emang ada Maksudnya Apakah ada jabatan tertentu Di pundang seseorang Ketika ngomong gue nih Pelayan Tuhan Atau Saya punya sudut pandang ya Kita nggak bisa misain Antara dunia sekuler Dan dunia rohani Nggak bisa Menurut saya Iya bener dong Seluruhnya itu untuk Tuhan Jadi Aldo nih Di Youtube channelnya Ya dia melayani Tuhan disitu Kan gitu Kalau kita ngomong melayani Tuhan kan Gitu Nah dengan His way Of speaking Ya kan Dengan his way of speaking Yang seperti itu Ini kembala gue nih Ngomong Udah bener nih Buat lo yang nonton Nggak bener Nggak terserah lo Ini kembala gue Gue mesti bener Tapi emang iya Itu kan cara dia Cara dia Sisanya tinggal orangnya Nyarepnya mau gimana kan Tinggal nanti dia Melakukan yang lain lagi lah Untuk lebih yang gimana Bisa Niko di pekerjaannya Atau Niko juga by the way Pemimpin pujian juga kan Dalam pekerjaannya juga Melayani Tuhan Manuel Di tempat dia dipercaya Di media Ya dipercaya Tuhan juga Jadi ngomong melayani Tuhan Itulah melayani Tuhan semua Tapi memang Melayani Tuhan Di dalam pelayanan gereja Ada juga Oke Ada juga Iya dong Karena ada yang jadi WL Ada yang jadi singer Kan perlu di organize Dan pangkatnya Nggak ada yang lebih tinggi Maksudnya Nggak tau ya Gue sih ngerasanya Kalau misalkan orang yang punya Pangkat pelayan Di gereja Pasti dia bisa membedakan Gue itu pelayan Ya Aldo dulu singer loh Pelayan Berarti Pelayan Bukan pelayan lagi Iya Eh dulu gue PMLM loh PMLM ya PMLM Jagain parkiran emang lift Itu apaan Itu apaan Lu nggak ngerti sih Gereja kita emang sekarang kecil WL Emang nggak ada WL itu WL Ada ya pelayan parkir kan Tapi dulu di gerejanya ini Kok ada 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 Kita kerjaannya Jagain parkir Dijelasin aja pelayannya tadi Mengelola parkir Mengelola parkir dan lift Karena kan jemaatnya banyak Jadi lift juga musik kita yang jagain Dia jagain Oh it's good It's good thing Gitu Ada juga Di gereja gue yang Kemarin juga ada yang kayak gitu Apa itu gereja WL Ada Jadi kerjanya Aldo tuh Kalau ada cinci kejepit Di marahin Kalau disini kan kita naik tangga Sehat Walaupun di tangga keempat Gue udah kepegel pantat gue Emang Udah mulai kerang Emang Gue udah gitu keresahan Gue kasih nama Asya Raja Woli Sebetulnya sih Karena kerja sampai atas tuh kayak Sudah 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 Ngaso Udah Ngaso Yang banyak kan Raja Wali Di tempat tinggi Kok Raja Wali sih kebetulan terbang Iya Betulnya terbang Dia terbang Bener-bener juga Tapi semoga tahun depan gereja kita Adalipnya terus gede kok ya Amin Amin Kalau ada live sih susah kayaknya Oh pindah gedung Pindah gedung dong Bisa aja Semua bisa tergantung Tadi konteksnya Ada pangkat maksudnya Apakah beda pundang apa gimana Maksudnya pelayan yang ada di dalam gereja Dibanding sama Kalau misalkan ngomong kita nih Lu hari Minggu Lebih banyak bisa ke gereja Atau gak bisa ke gereja Lebih banyak Dibanding sama kerjaan lu lah Harusnya gak bisa lebih banyak pasti Iya dong Berarti ada orang-orang yang umat kristiani Tapi tidak bisa ke gereja hari Minggu Dan dia dikatakan tidak melayani Maksudnya Karena tidak bisa hadir ke dalam gereja Terus didiskreditkan gitu Iya maksudnya Ya itu pandangan kan Iya Ngabrak motor Dibilang lu sih gak gereja Waduh Gitu ya Gitu ya Bisa juga Ada ya begitu ya Ada ada banyak Gembala-gembala juga Waduh 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 Belum bersembahan gitu Belum bersembahan Kamu masuk neraka katanya Waduh Habis ditipu orang gitu ya Ada selatan nanti Walau gue cariin di Youtube Itu ada gue sering banget Gue denger kotak gue Hidup Orang Indo Orang Indo Makin-makin Orang Indo Aduh Aduh Tapi ini kan Istilah-istilah ini Jadi keresahan orang Rata-rata mungkin Anak-anak muda Kristen ya Kalau udah ngeliat yang namanya Pelayan Tuhan Orang tuh jadi ekspektasi Satu segen-segen Iya Walaupun kita gak tau nih Kita segennya karena apa Iya bener-bener Maksudnya mungkin karena teladan Mungkin karena dia Sering nyuruh-nyuruh di gereja Sering ngoreksi Apa namanya tuh Bacaan firman Tuhan Saat edu gitu-gitu Oke Nah Untuk pelayan Tuhan ini Sebenernya nih kok Biar mungkin temen-temen Yang denger gitu ya Artinya tuh apa Jadi gak merasa Oh gak dia pelayan Tuhan Dia holy banget Gue kayaknya gak layak Buat ngobrol Bareng dia Kayak buktinya kita tuh Ngobrol ya begini Bercandaan sama Ini gembala kita Bukan cuma sekedar Pesteriut Iya Jadi Kadang-kadang diskriminasi Eh diskriminasi Maksudnya Kayak ada pengkotakan gitu Maksudnya ya Iya dong Pengkotakan seakan-akan Ngobrol sama Pelayan Tuhan tuh jadi Segen Iya status yang namanya Pelayan Tuhan Sebenernya itu Bagaimana Dan siapakah dia gitu Sepanjang yang As far as I'm concerned Maksudnya sepanjang yang saya tahu Firman Tuhan yang ngomong Kalau kamu Mau jadi yang terbesar Ya harus menjadi pelayan Konteks pelayan itu Sebenernya Dulos Hamba malah Di konteks alkitab ya Hamba Budak Jadi kalau ada orang yang Petanteng-petenteng Gimana Sok-sok tinggi gitu Walaupun dia melayani Tuhan Bingung saya Harusnya sih Down to earth Orangnya maksudnya Bisa diajak komunikasi Dengan baik Gitu Ya no judging juga Ya karena Yesus aja gak pernah Judging siapa-siapa Kayaknya kan Gitu ya Tapi kalau Yesus orangnya Yang bener-bener Yang salah-salah Masalahnya yang disorot Bukan Orangnya Ya masalahnya disorot Bukan orangnya Gitu Kalau tadi Ke konteks saya manual Kalau saya gak salah tangkep Tadi maksudnya manual ini ya Seakan-akan orang yang bekerja Ada kan banyak bekerja kreatif Jujur aja Yang kita kalau perlu Ngomong apa adanya kan begitu Ada orang-orang yang Kerjaannya Sabtu Minggu dong Shooting in wedding Atau pekerja pemain-main Itu gimana sih kok Hukumnya kok Kalau minggu kita ada kerjaan Tapi minggu Kita juga harus ke gereja Mana yang harus kita pilih sebenernya Itu kemarin sempet kita perdebatkan juga nih Di kantor Masalah itu Iya Lagi-lagi Kalau kita sih pertama-tama ya Kita bukan masalah ngomong waktunya lah Kita ngomong Kita set our priorities aja Maksudnya dalam set our priorities Gereja itu kan gak melulu Kan ada gereja-gereja Ada yang kebaktian tengah minggu Betul ya Kebetulan kalau Harsi kan baru sekali aja nih Baktiannya Tapi ada gereja yang ada yang kebaktian tengah minggu Atau ada kebaktian yang Apa Hari apa gitu Kalau gak bisa di hari minggu Ya bisa catch up ke sana gitu Karena saya tetap percaya sih Kita mesti sediakan waktu buat Tuhan Itu konsep dasarnya Gitu Tapi kembali ke manual tadi tuh dok Istilahnya Kalau nanti bentrok nih pilihan Antara pekerjaan Hari Pekerjaan atau gimana hari minggu Ya kembali ke orangnya masing-masing Kalau saya bilang value-nya Jadi misalkan Tapi saya pribadi Gak pernah underestimate Yang namanya orang pekerja kreatif begini Itu ladang mereka men Kadang-kadang Ya jujur aja Saya kan berteman juga dengan banyak orang Memang si stigma itu ada Maksudnya Wah lu Hamba uang lu Hari minggu lu Sering sekali Sering sekali Karena memang betul Tapi memang pekerjanya Sabtu minggu kan Iya Apa bedanya Kalau misalkan saya nih Misalkan kita deh Misalkan Hari apa gitu Eh ada dua malam hari Kamis Aduh Kantor bilang selalu lembur nih Sorry ya gue gak bisa hadir dua malam Gue mesti lembur dulu di kantor nih Karena bos gue udah kasih deadline gini-gini Hamba uang kok Kok gak diomongin yang sama Dengan pekerja kantor itu Enggak stigma nya Pekerja kreatif Sabtu minggu Dengan stigma Yang pada dua malam Seperti itu dia tiba-tiba Meluangkan waktu kesana Tapi biasanya ngomong kayak gitu juga Bukan siapa-siapa sih Biasanya sih Sabar sabar Bukan siapa-siapa tuh Maksudnya Tidak memiliki jabatan Gak maksudnya hidupnya juga Berimpek juga Oh gak berimpek Kok tapi bisa gak sih Stigmanya Perspektifnya tuh Misalnya Tuhan sengaja Ngasih lo sebuah pekerjaan Di hari minggu Untuk menguji Kira-kira apakah Lo akan memilih pekerjaan lo Atau datang ke rumah Tuhan Bisa gak kayak gitu Baru denger ya Eh tapi sering itu loh Itu sering loh Sebenernya kalau ditanya kayak gitu Jawabannya bisa Tapi kita gak tau Itu Iya makanya gue Dari mana saya bisa tau Dari Tuhan atau tidak Tapi kan selalu kan kayak Perspektifnya Oh ini rejeki Ini adalah Sesuatu yang gue ingini So ini bakal jadi Temptation gue Untuk gue membatalkan Jam gereja gue Jam ibadah gue Setiap minggu Oke Esensinya Sekarang sih Ini kita kalau kita ngomong lebih real ya kan Gereja juga sekarang Banyak ibadah Ibadah satu Ibadah dua Ibadah tiga Sekali lagi Kebetulan harus ikan baru sekali aja Cuma ada lagi kan Jam-jam ibadahnya Ada yang lebih pagi Ada yang lebih ini Kalau misalkan Saya pekerja kreatif Dan saya tau ada ibadah jam 6 Misalkan Kalau di gereja saya belum ada Ada gereja yang jam 6 Ya saya memutuskan Untuk beribadah dulu Gak ada yang salah kan Atau saya misalkan Di minggu itu udah tau nih Oh jam gue Sabtu minggu nih Eh gue cari gereja Kamis dulu deh Yang bisa gue hadirin Supaya gue ngecharge juga gitu Ya gak salah juga kan Tapi kalau akhirnya di perhadapkan Dengan dua pilihan itu Tanpa ada opsi lain kok Kecuali lu memilih salah satunya Apa yang benar Kalau kita di perhadapkan Tidak ada pilihan yang lain Lagi-lagi Kalau saya sih Memilih gitu maksudnya ya Kembali ke firmanya aja Kalau memang kita waktunya beribadah Ya iso oke Kita coba pilih waktu beribadah aja Berkat tuh datangnya dari Tuhan Saya seolah datangnya begitu Lu mah kadang-kadang Gak ngerti Apa keadaan puas Tuhan jawaban ini Saya pernah lho dalam kondisi Yang maksudnya Tuhan bisa berkati kita Dengan cara yang lain juga Bisa dengan cara yang lain juga Yang penting motif kita bener ya Motifnya gue memang mau menghormati Tuhan Ada orang-orang nih Yang memang lebih saklek lagi Ada Jam sekian Gue sih beribadah Jam 7-8 After that gue free Hari Minggu gak apa-apa Misalkan gitu Ada After that gitu Orang tua banyak yang gitu Iya Ada yang kayak gitu Rata-rata ya Gitu ya Privilege ya sebetulnya agama kita Privilege Privilege Iya lah Ya maksudnya yang lain kayaknya Strik Iya kalau kita lebih ke Yaudah lu mau Yang penting ibadah gitu kan Jadi ya selama motifnya Memang kita dari dalam hati kita Juga tau ya Kita mau menghormati Tuhan Selesai titik saya Buat saya sih titik saya disitu aja Lu ngambil jawab ini Terus lu memang mengambil Berbagai keputusan lu Untuk menghormati Tuhan Atau tidak Ya lu yang tau Gue gak gak Oke Tapi saya kita nih Sebagai pendeta Sebagai kembala Kalau saya Saya sih gak ngejudging apa-apa Ya saya juga tau Banyak anak-anak tempat saya Anak-anak kreatif Anak-anak Sabtu Minggu Betul Kita bilangnya pekerjaannya Sabtu Minggu Dan saya gak pernah tuntut apa-apa Kan selama ini juga Ada teman-teman disini Gak pernah saya ngomongin apa-apa juga Tinggal kembali ke Kesadaran diri sendiri Dan Apa yang mereka mau Tujuh lah Gitu kira-kira Tapi Kalau satu bulan Satu kalipun Gak pernah nongol Loh berarti ini diberkati Melimba-melimba dong Setiap hari Minggu selalu Sudah ada pekerjaan Berarti dia kan Jembergatnya melimba-limba Tapi Gini loh Gembala tuh seneng lah Jemahatnya diberkati seneng Seharusnya Seneng Saya seneng Jujurnya kalau ada saya Tadi juga saya khotbah gitu Kenapa ngomongnya seharusnya Emang ada gembala yang gak seneng Kalau jemahatnya diberkati Oh enggak Maksudnya lebih diberkati Loh gak apa-apa dong Iya dong Saya juga tadi pagi juga khotbah begitu kan Saya seneng lah Disayang loh Jemahat diberkati itu sama gembala Duduknya paling depan biasanya Gua mau lurusin dulu nih Disayang kok Kalau jemahat diberkati Ini gak ada hubungannya sama Kita move on aja bro Kita udah di Raja Wali Church Tadi gue yang ngomong Waktu akan matikan lu Lu balikin lagi Tapi bener ya gue ya Sayang ke semua jemaat Dan itu kan salah satu tujuannya Digembalakan supaya Menjadi orang-orang yang siap Menikmati Barakat-barakatuh Apa yang kalian pikirkan? Eh tadi bukannya kalau jemaatnya makin sejahtera Gerejanya makin gede Nanti lu udah gak akan temu gembalanya lagi Biasanya kalau sekarang gembalanya kan Kayak ko Andre masih middle Kalau memang yang niatnya memang dari awal Udah membesarkan gerejaannya Iya Bukan kapasitas orang Gerejanya tuh berarti gereja milikku Bukan milikmu berarti Wow Iya gak? Konsep gerejanya tuh adalah gereja milik gue berarti Bukan milik jemaat gue Bukan milik Tuhan dong Bukan milik jemaat Tapi milik gue Gerejanya Gerejanya Maksudnya apa nih? Iya bisa jadi begitu Oh gitu Bisa jadi Ini kenapa bersih-bersih? Ini sudah Pak ini sebenarnya Agak takut soalnya Pembicaraannya Iya Ini keren Jadi agak Agak bersih-bersih aja Saya gak ketemu bicara ini ya Lagi nyapu Lu tetap in-pre Percuma juga Lu ngelap-ngelap Juga gak akan ada Pembbenaran di dalam diri lu tuh gak ada Udah Seneng kan ya Kalau ya pasti ya Maksudnya jadi gembala Melihat orang-orangnya Berkembang Kapasitasnya Harusnya sih gitu ya Iya Maksudnya justru kalau ada Ya ini kembali lagi ya Semakin banyak domba yang dipercayakan Saya sama Kojo lah ya Kita sering discuss Saya justru makin Makin Aduh Tuhan Satu hidup lagi dipercayakan sama saya Amin Oke Istilahnya gitu kan Satu hidup lagi Tuhan Percayakan keraja bali church gitu Istilahnya Satu hidup lagi yang Tuhan Kasih kita tanggung jawab Untuk lihat dan kelola Gitu Jadi ya fokusnya semestinya sih Gereja atau gembala itu Sesuai konteks alkitabnya Ngerchering bahasa inggrisnya tuh Atau kasih makan dombanya Supaya dombanya itu ya Lurus gitu Tujuannya Lebih baik hidupnya Tapi kalau dombanya nyusain Dan kelihatannya Seperti orang-orang yang maksudnya Bukan tak ada kutip diberkati gitu Maksudnya nyusain? Iya nyusain tuh Dia tuh banyak masalah Hubunginya gembala Oh gitu Ya makanya Kalau kayak gitu-gitu kan Saya juga harus Banyak yang ditelenggar Soalnya Iya Saya paham Sampai cerita ini berlanjut aja nih Sampai Dia begitu Di durasi ini lu bisa Tapi konteksnya nih Kalau kita ngomong beneran ya Namanya kita udah mengambil Tanggung jawab Tuhan taruh sebagai gembala Saya gak boleh Kita sebagai pelayan Tuhan Ya gak boleh sih Memang kotak-kotakan Oh ini kayaknya Benefit it nih Gak kok tapi lu pernah Enak gak sih kok Sama jemaat yang Kerjaannya mungkin Ngechat dan ngeluh-mulu gitu Sama lu Minta didoain Lu pernah gak sih kepikiran Namanya siapa kok Boleh nama gak Kan kebetulan Gereja kita dikit-kita tau Masih puluhan orang Besok-besok Bisa kita keplak Palah-belakangnya Lu jangan sering-sering Iya pernah Si judul pernah gitu Sampai Ya pilotok lah ya Antara saya dan istri Saya bingung sama si A ini Kita udah ngomongin Aku perbuatannya B Menulisnya kita Bidang jangan lewat sini Tapi kok C Terus Itu curhatan-curhatan Biasa Kita kalau ngumpul Pastora lah Pastora kita Seperti itu Tapi ya kembali lagi Kita selalu ngomong Udah deh kita pandang Salib Yesus aja Dan lagian Dia juga ciptaan Tuhan Jadi tetap-tap akhirnya Diladenin lagi kok Ya Sejauh dia buka pintunya Semana Ada orang-orang dibilangin Kalau udah gak cocok Kan mundur teratur Oke Iya kan Mundur teratur Tiba-tiba diajak ketemu Sorry kok lagi sibuk dulu Gini-gini Udah takut duluan Biasanya Dan lagian Saya Biasanya sih Saya Approach Satu dua orang Kira-kira yang saya Kepikiran untuk approach Kalau mereka buka pintu Lebih jauh Ya We talk Oke Ini hotline-nya ya Well ada hotline-nya Emang ada Emang ada Emang ada Hotline-nya langsung Aku Andre We talk ya Maksudnya kita bicara Tapi kalau memang Dia sendiri juga Kayaknya udah represif Kayaknya udah gimana-gimana Lo takut dikasih ayat mulu Kali ya Cenderung begitu sih Iya Rada-ada Kadang bosen gitu Gitu kan Ngeri Mungkin pengalaman Dari gereja lamanya Iya Bisa mungkin Oh gereja lamanya Kasih ayat terus Ya mungkin Emang salah Kasih ayat mulu Nik Lo gak kasih ayat Gak salah dong Kalau minta duit Tapi yang salah Hanya berhenti di Kasih ayat Tidak ada pertolongan Nyata Lo butuh kerjaan Lo dikasih ayat Selesai apa enggak? Enggak Ya pastinya Mungkin orang yang bijak Lempatlah mungkin ke grup Nih ada orang Ya yang betul Pekerjaan Gitu-gitu Nah gereja yang bener Kalau misalkan lagi butuh full timer Atau lagi butuh Pekerjaan Mungkin kayak Ya apa security Atau apakah amanan Bisa Tapi gini kok Ini kan katanya Gereja bisa kasih pekerjaan Ke jemaatnya Kalau ada yang butuh pekerjaan Ya kan Gua udah agak Ini nih Tapi apakah harus Hidup dari orang tersebut Dikontrol sama gereja Anggep lagi nih kok ya Anggep gini ya Anggep gini ya Oke 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 Ini mikrofonnya bagus Taskan ya Eh Lu bisa dari ngomong Oh iya 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 Gua ngomong Oh iya iya Sorry 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 Kalo temen gua dari tadi Oh iya sorry sorry Gua batuk-batuk di covid Nyatanya udah gak ada Kan kita Anggep lah Kita kerja di gereja Berarti sama aja kita karyawan Dari perusahaan gereja tersebut Gua ngomongnya korpo nih Karena Udah karyawan katanya Jadi korpo kan Kita berarti ngomong Alah korporat Terus Ternyata Setelah lu kerja disana Lu di demand untuk melakukan banyak hal Yang bahkan korpo yang punya gaji lebih besar aja Gak sejauh itu Gak mewajibkan lu untuk hal-hal itu Misalnya Bangun subuh lah Jadi hak-hak Prerogatif gua sebagai manusia spiritual ini Akhirnya diatur sama korpo tersebut Misalnya harus doa ini Doa ono Segala macem yang bikin capek Ketemuan Itulah yang akhirnya membuat gua keluar Dari pelayanan Karena menurut gua Ya ini gak worth it aja Gua kerjaannya mau melayani Kenapa jadi dipersulit hidup gua Itu gua aja Banyak menyita waktu Banyak menyita waktu Makanya gua sempat bilang sama nikau Bahwa justru gereja ini Nahan gua untuk berkembang di dunia sekuler Oh Iya dong Iya kan kok Nah sekarang Mereka gak punya pekerjaan Kan sebenernya gak ingin kerja di gereja juga kan Oke Gua ingin kerja di passion gua Iya Bagi gua gereja itu Pasti ada barriernya lah Yang bakal menghalangi Beberapa idealisme Ideologi Dan kreativitas lu So kalau akhirnya Mayoritas waktu gua disita Untuk korpo tersebut Berarti kan Sebenernya lu lagi menahan perkembangan gua ya kan Oh iya oke oke Nangkep nangkep Gimana tuh Nah Kalau konteksnya kita melayani di gereja nih Kayak tadi ya Kayak melayani di gereja Pasti setiap gereja punya value-value tertentu Untuk pelayannya Setuju dulu gak disitu Setuju Gak bisa semerawut aja dong Betul Misalkan contoh Ah gua mau jadi pelayan nih Terus gua ngapain Gua gak suka ikut 2 malam ya Terus ngapain Gua gak suka ikut yang lain-lain Pokoknya gua datang pelayanan pulang gua Iya Apa harus begitu juga Kan enggak Pasti ada value-value tertentu Lewat batas sampai istilahnya Oh gini Gereja membangun orang Atau orang membangun gereja Mestinya Harusnya orang membangun gereja kan Harus No Harusnya keberadaan gereja Membangun hidup orang-orangnya Nah Oke Bukan orang-orang Tanda kutip kayak Di perbudak Untuk membangun nama gerejanya Gitu Lu yang salah Pak Jul Oh iya Lu yang salah Pak Jul Nah omongan begitu kan Jadi keberadaan gereja Suma membangun orang Makanya Saya juga paham lah Maksudnya kadang-kadang Ada Di masa-masa tertentu Ada orang-orang yang Kayaknya dunia kehidupan Begirjanya tuh Lebih parah Sampai belajar aja tuh Lupa Ujian jadi jelek Gara-gara Orang tuanya malah marah Hidup aja kamu di gereja ini Karena pelayanan mulu gitu kan Iya Itu kan unbalance Maksud saya Unbalance gitu Saya lebih suka sih Kalau kita itu Kalau melayani Satu dasarnya benar Kita melayani dengan kasih Kalau diajak dua bersama Juga kita tahu Apa sih tujuan dua bersama ini Kenapa sih kita dua bersama-sama ini Untuk apa After death Ya gila juga sih Kalau misalkan Kalau sampai Akhirnya orang yang Sampai punya pekerjaan Dan bener-bener Butuh mencari makan Lalu di Nah tanda kutip ya Dianggap Dianggap sebuah tindakan Disiplin gimana-gimana gitu ya Sehingga menjadi satu Penyerahan diri total Sakan-akan kepada Tuhan Di pelintir twist-nya begitu Ya keluarga dia juga butuh makan Bener gak sih? Dia juga butuh bekerja Kecuali kita support full ya Sementara pelayannya Gak bisa menuntut juga Ketika dia butuh gitu ya Maksudnya menuntut Apalagi kayak pandemi gitu kan Gue butuh lebih nih Iya Usah senyam-senyum dok Kan itu juga salah satu Struggling lho kan Enggak ya Enggak Puji Tuhan Puji Tuhan itu betul Bagaimana saya ada hari ini Iya Tapi emang ya Gue juga setuju sih sama lu sih Tadi ngomong begitu Karena kan gue kan Kerjaannya ngedit video Bikin video kan Kalau kerjaan gue ini Gue move buat ngedit video gereja Berarti gue gak punya kesempatan Untuk ngerjain video kerjaan gue kan Maksudnya Iya berarti gue gak makan dong Kalau kayak gitu Kalau gitu gimana Solusinya Berarti harusnya Logikanya Secara logikanya ini Penghasilan gue yang tadinya Untuk sekuler Harusnya dilakukan di gereja ini Tapi gue gak mungkin minta dong Eh minta dong duit gereja Mana dong Gue gak mungkin dong Yaudah akhirnya gue mundur aja Karena gue gak mungkin minta Dan si Grier juga Enggak punya Nah itu dia well Dimana kebanyakan Duitnya gak seberapa Iya sih betul Bener Basah kasar kan gitu Kita gak bisa hidup nih Standar tuh Masa gue disuruh turunin Standar hidup gue Bener Gara-gara musuh melayani Kan melayani mah yaudah Enjoy aja gitu Hidup mah Hidup tetap kaya Tetap melayani Jauh lebih enak kan Untuk beberapa Beberapa Gereja Mungkin lu bakalan dibilang Lu melayani tuh Bayar harga bro Ayu itu Kesehatan gue Bayar harga kan bukan Harus sebuang Tapi kita bisa bahas itu Di lain segmen Iya Itu kaya dua Tanya dua kata lucu Bayar harga ya Nanti kita bahas Dua kata lucu Bayar harga Aneh ya Bayar harga tuh Nanti Tuhan ganti Dih tau-tau banget Si paling tau Kita bisa bahas di segmen Lain Siap Karena kita sudah 40 menit lebih Disini podcast Cina ini Karena semuanya Ujat-ujat kita bertiga aja ya Jangan kembala gue nih Apa? Dua aja dua? Enggak kita bertiga doang Oh iya Lu juga dong Iya lu juga dong Kembala kita jangan Sebelumnya kok mungkin Kalau kok bisa ngomong ke temen-temen nih Ya dari percakapan kita Tadi ada gak Konklusi Konklusi berat Mesti gak ke gereja Dan pelayanan tadi Konklusinya Gimana kok Kalau menurut saya Kalau ditanya Mesti gak ke gereja Ya mesti lah Walaupun bentuknya bisa Online atau On-site Ya tergantung Tapi kalau mau full experience Kita itu bergereja Bukan hanya Tadi kan saya udah ngomong ya Karena konteksnya Bukan kita take aja Tapi kita juga harus Give our talent Oleh sebab itu Makanya kita perlu ketemu Satu komunitas Atau berkomunitas Bersama-sama temen-temen yang lain Gitu Kalau konteksnya tadi Pertanyaannya Bergereja juga ya Dan kalau kita mau melayani Ya justru Kalau buat saya Gereja itu adalah Tempat untuk kita melatih Juga Bukan hanya melatih Melayani Bukan masalah melayaninya ya Tapi kadang-kadang Di gereja itu Memang melatih Untuk kita Karakternya Berproses Berproses karakternya Jadi lengkap Di gereja itu Dengan kita memberi gift kita Jangan dikira kita Memberi gift gak ada Apanya-apanya lagi tuh Selain talenta kita Yang keluar Kita juga terkikis karakter Karena kita ketemu manusia Ketemu manusia yang Bisa jadi pada waktu Kita bekerja sama Wah ada gesekan kanan Gesekan kiri Dan itu ya Ada irisan-irisan tertentu Jadi itu mendewasakan Kita juga Jangan cabut gitu ya Dan bahkan Maksudnya saya juga Jangan cabut Kalau ada masalah Kan kok berproses ya Luh eh cabut Jadi Kita bertiga bersama Gak usah ngomongin orang Kali Jangan cabut Bukan karena masalah Iya masalahnya di gerejanya Nanti jadi segmen lain Waduh Masalahnya di gerejanya Jadi juga gak senang Jadi segmen lain Iya iya Berbeda segmen lagi itu ya Susah Iya Sampai mana tuh Oh Sampai-sampai Sampai saya berpikir Kalau kita melayani Di gereja Karakter kita bertumbuh Maksudnya gini loh Di luar Sometimes ada orang-orang Yang udah di respectin orang Karena posisi tertentu Dan lain-lain Tapi begitu dia masuk gereja Itu jadi sama kan Iya Nah makanya tadi saya seneng Menurut cerita dia Dia pernah melayani Jadi tukang parkir Apa sorry Melayani Singa kok Tukang parkir juga gak apa-apa Singa Singa di tukang parkir Dan ngatur lalu lintas lah Dan ngatur panggobila Itu gak dia dapet di tempat lain Pengalaman-pengalaman begitu Itu nih Padahal Tapi emang pengalaman itu juga gak perlu sih Kayaknya sih gue rasa sih Emang gak perlu Iya sih Bukan itu konteksnya Konteksnya maksudnya gitu Misalnya kayak contoh lah Istri saya nih Istri saya memulai jenjang karir kan Sekarang udah mulai lebih bagus Misalkan gitu kan Begitu dia masuk gereja Ya berarti dia harus Tanda kutip Belajar rendah diri Rendah hati lagi Belajar yang namanya Kerendah hati ya Bahkan kemarin di gereja kita aja Semua jemaat udah pulang Tinggal saya sama beberapa pengurus Ya ada yang kita semua tuh Kalo tek-lotekin plastik Bangku gereja itu loh Kemana ada ininya kan Ada plastiknya kan Karena masih baru Ya kan Kita Aduh jelek nih kalo di foto kok Mantul Menggilap Iya menggilap Kita cabutin Aldo gak bantuin? Gak diminta gue Oh iya gitu Bukan masalah itu sih Itu memang spontan Ntar gue kupas satu kan aneh Gak disuruh gue kupas So asik gue namanya Gimana sih lu? Gue mau inisiatif Masa lu kupas bangku Si inisiatif yang suruh Si paling inisiatif tuh Lu gambar kandrin Lu seru Siapa yang suruh Gitu ya kan Hah ya sudah Jadi kita copotin Dan yang nyopotin itu Ya kayak ada temen-temen kita Yang posisinya memang tinggi Tinggi-tinggi Akhirnya ngupasin bangku Ngupasin bangku Kok mau? Nah itu kan melatih Kerendah hatian Nah makanya melayani di gereja Bukan hanya sekedar Nah karena kalo konteksnya kita Ya gue ngasih ini Lalu apa yang gue terima? Ya gak gitu Kita mandangnya Tuhan kan? Karena Tuhan udah begitu sayang sama saya Saya melayani karena saya mengasihi Tuhan Itu dulu titik Habis itu ya kita Kayak gitu tadi Latihan mendahkan hati lah Latihan Aduh kok Di luar orang kayaknya Apa gue gini Disini kok gini-gini Itu baru top menurut saya Kalau orang yang di luarannya udah dihormatin orang Tapi orangnya tetep rendah hati Mau mengerjakan hal-hal yang mungkin gak keliatan orang Dalam dunia Dan itu bisa ketemu dimana? Pelayanan Iya itu Salah satu manfaatnya menurut saya yang bagus ya Gitu Pelayanan di gereja Maksudnya itu Iya 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 Tapi saya percaya Kayak kamu orang nih dunia-dunia kerahati Pelayanan di tempat lain Gini Kalo terang gak pernah masuk ke dunia-dunia kayak gitu Kita cemen Halo lalu ya Cemen gitu Cemen Justru terang harus masuk ke dunia-dunia itu semua Gitu 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 well Di satu tebutan gue gak ngerti sebenernya Maksudnya I'm the inspired Oh maksudnya terang-terang ini harus masuk ke dunia Oh iya dong Terang ketemu terang Cuma marah pas terang dia masuk ke gelap dia abis lampu ini Dia ikut gelap Baterainya abis Soak baterainya soak Maksudnya dikeperang Makanya perlu persekutuan ini Yang dicas teru Oh iya iya Karena gak ada Gak ada yang kuat sih Sendirian Wah keren Mana tahan Kedipan ketemu tadi Tadi 80-an Apaan tuh Ini closing Ini closing Sekali lagi buat temen-temen semua Kita berharap dari Pembicaraan kita Itu bisa berkatin kalian Bisa menginspirasi gitu-gitu Kalo kalian punya Atau dapetin nilai-nilai yang menarik Buat kalian bisa ketik di kolom komen Dan bagiin pastinya Free banget buat bagiin video ini Sehingga kalian juga bisa Bagiin ini Karena udah disensor ya Jadi free ya Bagi ini Iya Dibagiin ya Kalo udah bakal sensor banget sih Halo Uncensornya paid ya Buat member Dan pastinya kita juga bakalan Lanjut dengan topik-topik Menarik selanjutnya ya bro Semoga Semoga menarik maksudnya Bukan semoga abis ini naik terus udah Ya Memang abis ini kita nanti episode 2 Jadi pasti ada Pasti ada Sampai jumpa di Content Brave Talks berikutnya God bless you God bless God bless you God bless you Terima kasih.